Shalom selamat pagi senang kembali bisa bertemu dengan saudari-saudari semua dalam program sharing and inspiring secara khusus dalam segmen Renungan Pagi saya selalu berdoa saudara-saudara kapan saja saya beritakan firman Tuhan disini saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan situ roh kudus berkarya menjamah mencelikan akan menolong kita mengerti firman Tuhan sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya Mari kita sama-sama doakan biar channel ini bisa menjadi berkat bagi sebanyak orang mungkin ya ekstra saudara malam pagi ini masuk saya kita akan lanjutkan Renungan kita yaitu dari Matius 5 ayat 31-32 dengan tema bolehkah bercerai sebelum kita belajar pertemuan Tuhan mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan sukacita dan di hari yang baru semua karena ini perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam sehingga kami bisa pagi hari ini menikmati hari yang diberkati hari yang penuh sukacita oleh sebab itu sebelum kami menjalani hari ini ya Tuhan dan mau belajar firman biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami terang bagi jalan kami sehingga hari ini ya Tuhan kami boleh memilihkan nama Tuhan Bapak biarlah roh kudus yang berkarya di tengah-tengah kami menolong kami memahami firman sehingga kami mengerti firmanmu dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku kehendakmu biarlah hidup kami sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan abamu yang mengajarkan firmanmu biarlah roh kudus yang menolong dan membimbing terima kasih Tuhan Yesus dalam menyuska berdoa haleluya amin amin saudara-saudara kita lanjutkan pembacaan kita kita masih dalam matius ya matius yang kelima kita ayat 31 sampai 32 kita bacakan telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena jinah ia menjadikan istrinya berjinah dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat jinah selagi saudara-saudara kita tahu bahwa ketika Yesus berkata telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai sebelum kita membahas surat cerai ini tentu kita perlu membahas kapan sebenarnya dimulai perceraian itu kalau kita melihat dalam matius 19 ayat 8 kita mulai dari yang ketujuh kata mereka kepadanya jika demikian apakah sebabnya Musa memberitahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya ya nanti kita lihat dalam ulangan perintah menceraikan ini kemudian di ayat 8 kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu bercerai kamu menceraikan istrimu tetapi sejak semula tidaklah demikian perlu kita mengatui bahwa dari semula Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian Tuhan mendesain keluarga di Taman Eden memberkati keluarga itu di Taman Eden ya maka Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian karena keluarga adalah satu institusi yang didirikan oleh Allah sendiri maka tidak ada yang bisa memisahkan keluarga ini ya kalau kita kita lanjutkan ayat-ayat selanjutnya ya di ayat sebelumnya ya ayat 5 dan 6 Matius 19 ayat 6 dan firmannya sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia maka apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia jelas tapi karena ketegar tengkukan hati bangsa Israel saat itu mereka ketegar tengkuk sehingga bangsa Israel saat itu meminta kepada Musa lalu Musa memberikan surat cerai kalau kita melihat dalam ulangan 24 ulangan 24 tentang perceraian apabila seorang mengambil seorang perempuan menjadi su apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika kemudian ia menyukai perempuan itu sebab didapatinya tidak senonoh kepadanya lalu ia menulis surat cerai lalu menyerahkannya ke tangan perempuan itu sesudah itu menyuruh pergi dari rumahnya dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain dan jika laki-laki yang kemudian tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan yang serta menyuruh dia pergi dari rumahnya atau jika laki-laki kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari sebab hal itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan atamu kepadamu menjadi milik dosa kamu jadi ini idenya surat cerai jadi kalau dikatakan kalau orang bercerai diberikan surat itu hanya karena tidak senonok kalau dalam perjanjian baru disebut karena jina jadi orang yang bercerai diberikan surat cerai itu karena jina tetapi perlu di garis bawah pada semula itu tidak ada lalu pertanyaannya apakah hukum bagi orang yang berjina hukum bagi orang yang berjina itu adalah yaitu hukum mati sekali lagi hukum bagi orang yang berjina itu adalah hukum mati disini saya membaca komentar dari Rabenu Baya jika seseorang yang mati jika seseorang yang berjina maka dia akan mati dengan dirajak mungkin anda bertanya oke ada perempuan tertangkap basah lalu Yesus saat itu dia tidak menghukum saat itu para Tua Tua Israel membawa dia lalu berkata kepada Yesus dia bilang Rabi kalau orang Parisi bilang Rabi emang Rabi mereka satu sekolah jadi Yesus Rabi dia karena sekolah jangan berpikir Yesus Rabi karena natur Allahnya bukan hanya itu dia juga sekolah jadi kalau orang Parisi bilang Rabi emang mengakui dia secara akademis Rami lalu berkata dia ini tertangkap basah ya menurutmu apakah kami akan rajami dengan batu kurang lebih seperti itu lalu Yesus tidak menjawab dia menulis kemudian Yesus berkata siapa yang tidak mendosa hendaklah ia terlebih dahulu melemparkan batu lalu kalau kita baca matinya itu itu yang pergi itu mulai dari yang tua artinya yang tua lebih banyak dosanya dan tidak satu pun yang menghukum dia Yesus pun tidak menghukum kenapa karena tidak ada di situ laki-laki nah kalau berjina tertangkap basah harusnya laki-laki dan perempuan nah dalam dalam perjenjian lama jelas dikatakan laki-laki dan perempuan yang tertangkap basah berjinah harus dirajam dengan batu sementara pada saat itu laki-laki tidak ada di situ jadi sebenarnya orang parisi ini tidak fair juga ya kan sudah tahu dia tidak komplit bawahnya dia kan harusnya tangkap berduanya bukan hanya satu orang ya nah di sisi lain Yesus juga punya hikmat tersendiri ya tentu kalau Yesus bilang rajam itu akan melanggar hukum romawi tapi kalau Yesus bilang jangan nanti dia dianggap tidak tahu hukum Taurat maka Yesus dengan bijaksana dia hanya menubis ya tentu Yesus juga tidak menghukum karena tidak ada di situ laki-laki harusnya kalau ada laki-laki dan perempuan itu tangkap basah memang dirajam karena demikianlah hukumnya di dalam perjanjian lama maka kita tahu bahwa jinah itu adalah hukum mati ya hukumannya mati mati dirajam itu sebabnya Yesus berkata di sini Yesus berkata di sini tetapi aku berkata kepada setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena jinah ia menjadikan istrinya berjina dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berjina jadi kalau diceraikan maka seharusnya tidak bisa lagi menikah sekali lagi kalau diceraikan seharusnya tidak boleh lagi menikah kemudian perlu kita ketahui bahwa perceraian ini melahirkan perjinahan ya artinya kalau orang sudah bercerai harusnya dia betaran lagi-lagi bercerai itu bukan keindah Tuhan lagi-lagi itu karena kekerasan hati manusia jadi kalau kita ikuti perempuan sebenarnya tidak bercerai kalau karena jinah maka kalau betul-betul karena jinah berdasarkan hukum perjanjian lama harus dihukum jadi secara tidak langsung sementara Yes berkata pada saat itu hukumannya jelas loh jadi harus terbukti tidak bisa hanya menuduh sebelah jadi harus terbukti dan saat itu kalau kita lihat perempuan itu saksinya banyak tentu saksinya harus banyak lalu mungkin berkata oke Yesus memberikan dispensasi kejuali karena jinah tapi lagi-lagi dispensasi ini alasannya karena kekerasan hati manusia tetapi setelah itu tidak lagi pernikahan ya kemudian mungkin mungkin Anda bertanya ya perceraian seperti apa sih yang yang diizinkan itu nah kalau kita melihat ya sekali lagi budaya orang Yahudi dengan budaya orang Indonesia itu berbeda ya kalau orang Yahudi itu punya tahapan pernikahan ini secara umum ya bisa saja berbeda-beda tapi ini adalah secara umum kemudian di sini ada yaitu kontrak nikah kontrak nikah ini berbeda dengan kontrak kawin ya kontrak pernikahan ini adalah perjanjian maka cerai atau cerai atau tidak bisa cerai sebenarnya tergantung daripada kontrak pernikahan ini jadi kalau dalam kontrak pernikahan ini ada perjanjiannya demikian misalnya jika bercerai jika berjinah maka akan maka bisa diceraikan tapi diceraikan itu itu masih dalam tahap peranikah ini semua peranikah ini ya ini kembalinya sampai nanti mempelai ya sampai tahap tahun itu mempelai lagi-lagi datang tidak perlu khawatir secara tidak langsung kita akan bahas ini semua satu persatu sesuai dengan perjalanan nanti kita membahas nah jadi kontrak pernikahannya itu yang penting ya kontrak pernikahannya nah sekarang kita bandingkan dengan kita orang Kristen saat ini menikah ya kontrak nikahnya itu disebut seperti janji nikah ya baik susah maupun senang tidak ada yang memisahkan kecuali karena maut maka kontrak atau perjanjian nikah kita itu sama dengan janji nikah itu maka tidak ada sebenarnya perceraian di dalam kekristianan karena apa tadi saya bilang kalau budaya orang Yahudi itu ada kontrak pernikahannya nah kalau misalnya dalam butirnya itu ditulis jika terdapat jika terdapat berjinah maka boleh cerai tapi cerai itu sebelum sebelum dijemput mempelai ya sekali lagi itu dalam proses pernikahan itu ada kurun waktunya kurang lebih 12 bulan ya maka selama 12 bulan ini kalau misalnya ternyata perempuan ini berbuat sesenono maka itu bisa cerai itu sesuai dengan sesuai dengan kontrak nikah itu nah sekarang kita orang kristen kontrak nikahannya yaitu yaitu adalah janji nikah nah janji nikah kita itu adalah kontrak pernikahan kita yaitu tidak ada yang memisahkan kecuali maut maka sesuai dengan janji nikah kita tidak ada perceraian maka janji nikah kita yang kita ucapkan khususnya anak-anak Tuhan khususnya anak-anak Tuhan itu kembali kepada rencana Allah semula ya jelas tadi di dalam Matius 19 ayat 8 kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu usah mengizinkan kamu menceraikan istrimu tetapi sejak semula tidaklah demikian artinya sejak semula Allah tidak pernah mengizinkan pernikahan perceraian maksud saya Allah tidak pernah menghendaki perceraian maka sekarang ya sekarang kita umat-umat Tuhan ya tadi saya coba menghubungkan ya kalau orang Israel menikah itu berbeda dengan konsep kita saat ini mereka ada kontrak atau janji nikahnya disitu ada butir-butirnya ya disitu ada butir-butirnya dan jika selama sebelum nanti dijemput oleh mempelai laki-laki ternyata ada pelanggaran-pelanggaran maka akan diberikan konsekuensinya sesuai dengan yang tertulis nah jadi berbeda dengan kita saat ini ya kita saat ini kita tidak sebut kontrak nikah tapi kita menyebut janji nikah ya janji nikah itu kita ucapkan di depan hamba Tuhan di depan Tuhan di depan manusia intinya tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut maka kontrak itu sebenarnya atau perjanjian itu adalah harga mati secara dengan kata lain tidak ada sebenarnya berceraian tidak boleh berceraian Tuhan tidak pernah mengendaki kalau ada orang bercerai itu bukan karena Tuhan tapi itu berbicara kekerasan hati itu berbicara kekerasan hati lalu bagaimana kalau sesudah bercerai misalnya bercerai ya kan lalu menikah lagi jelas dikatakan disini ya tetapi aku berkata kepada barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat jina jadi baik laki-laki kalau di ayat pasal 19 ini laki-laki berjina kemudian di pasal yang kelima juga jelas dikatakan dan dan siapa yang kawin dengan perempuan yang dicerakannya itu berbuat jina jadi sebenarnya baik laki-laki ataupun perempuan kalau menikah lagi itu sama dengan berjina tapi kenapa diberkati ya itu yang saya sebut tadi itu sebenarnya alasan itu berbicara etika sebenarnya ya itu lebih kepada alasan etika daripada biblika maksud saya begini daripada mereka kumpul kebohok dan menjadi sandungan bagi orang banyak ya sudah dinikahkan saja lalu bagaimana nasib pernikahan mereka bagaimana status pernikahan mereka itu urusan mereka secara pribadi dengan Tuhan yang penting secara etika ya mereka sudah tidak menjadi sandungan bagi orang banyak ya kalau dibiarkan juga kumpul keboh ya akan menjadi sandungan maka secara etika oke lah daripada mereka menjadi sandungan ya dinikahkan lagi tapi sekali lagi itu bukan lagi berdasarkan pada biblika tapi itu berbicara etika jadi saudara-saudara berdasarkan apa yang kita bahas ini sebenarnya dari semua tidak ada perceraian dan kita saat ini membuat janji nikah tidak ada perceraian maka kalau orang bercerai berarti dia tidak setia dan kalau dia menikah lagi hal kita berkata baik laki-laki mau berumah sama-sama berjilah tentu tugas kita anak Tuhan bukan menghakimi mereka itu urusan mereka dengan Tuhan tapi dari permantuan kita tahu bahwa itu sudah dilarang jelas perceraian itu hanyalah karena kekerasan hati manusia jadi saudara-saudara pagi ini kita belajar tentang perceraian mengingatkan kembali sesuai dengan janji nikah kita kita ada itu merupakan perjanjian kita dan perjanjian kita berkata tidak ada yang mengisahkan kecuali maut kalau dalam tradisi orang Yahudi itu sesuai dengan kontrak pernikahan mereka tapi kita anak-anak Tuhan saat ini kontrak pernikahan kita janji nikah kita tidak ada yang memisahkan kecuali maut maka hanya maut yang bisa memisahkan ya jadi janji kita anak-anak Tuhan saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan semula tidak ada perceraian bila ada orang yang memaksa bercerai karena entah itu karena jinah itu berbicara kekerasan hati manusia dan konsekuensinya bila menikah lagi dalam perjinaan kalaupun dinikahkan itu bukan lagi alasan biblika meningkat alasan etis supaya tidak menjadi sandungan bagi orang lain ya daripada kumbul keboh ya lebih baik diberkati sekalipun Alkitab berkata tidak kedua-duanya berjinah tapi itu biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan karena kita saat ini tidak bisa menjadi hakim ya sekian renungan pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa secara kurus berkeluarga lihat Tuhan yang sudah menikah apapun tantangan keluarga apapun tantangan pernikahan saat ini biarlah Tuhan yang menolong kami untuk setia dengan janji nikah kami kalau pada perjanjian lama mereka menikah sesuai dengan kontrak pernikahan mereka bila ada pelenggara-pelenggara sebelum dijemput mempelai laki-laki maka sesuai dengan itu tapi kami saat ini anak-anak Tuhan berbeda kami sudah membuat perjanjian nikah hanya maut yang memisahkan oleh sebab itu ya Tuhan ajarilah kami setia ajarilah kami setia dengan pasangan kami masing-masing apapun keadaannya apapun komisinya biarlah kami mengasihi oleh sebab itu biarlah Allah Bapak mencurahkan kasihimu dalam hati kami roh kudus menolong kami supaya kami bisa mengasihi pasangan kami apa adanya sama seperti Kristus telah mengasihi kami terima kasih Tuhan terima kasih habamu sudah selesai berbicara biarlah roh kudus ya Tuhan yang berbicara ke hati kami masing-masing secara kusus saat ini ya Tuhan buat keluarga-keluarga Kristen saat ini yang mungkin tergoncang yang mungkin ragu-ragu biarlah mereka ketika mendengarkan firman ini mereka disadarkan oleh firman Tuhan bahwa dari sembula Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian perceraian itu hanya karena kekerasan hati manusia tetapi sesungguhnya itu bukan keindahan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih manapun saat ini anak-anak keluarga Kristen saat ini yang tergoncang sama berdoa Tuhan memulihkan pernikahan mereka Tuhan memberikan kasih yang mula-mula satu sama lain sehingga mereka bisa kembali dipulihkan kapan saja dimana saja terima kasih Tuhan terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin amin saudara-saudara saya mau sampaikan hubungan hari ini kita terkait dengan keluarga bagi saudara yang mungkin ada masalah keluarga atau mungkin ada konflik keluarga silahkan bisa menghubungi saya langsung dari telegram telegram saya di situ Dr. Tolok Marbun jangan di komentar tapi kalau misalnya bertanya atau berdiskusi biasa silahkan langsung di kolom komentar saudara saya merekomendasi bila bapak ibu diberkati dengan pengajaran firman Tuhan di channel ini silahkan bagikan kepada banyak orang karena mungkin banyak orang yang memerlukan pengajaran firman Tuhan dalam channel ini sama seperti saudara diberkati biarlah mereka juga diberkati saya rekomendasikan saudara bisa mengkomentari dan like dan juga membagikannya kepada orang lain bagi bapak ibu yang pertama kali bagi bapak ibu pertama kali di channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan pengajaran firman Tuhan disini saya mengucapkan selamat pagi selamat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih